Ada orang yang dengan obat-obat warung tidak mempan, obat-obat dari dokter tidak mempan, bahkan ada yang sampai diseprot, ini termasuk pengalaman istrinya guru saya, memakan obat atau memakai obat yang lain-lain tidak sembuh. Akan tetapi dengan cara dan syariat dari daun jeruk purut ini, Alhamdulillah boleh sampai sekarang tidak kambuh lagi sakit giginya. Terima kasih telah menonton! 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 lepas panas-panas tersebut yang ini akan haram bahkan haram meminum air yang sangat mendidih haram ini ya kemudian setandas anda tunggu sampai hangat setelah hangat kemudian anda bacakan kan sholawat shifa ya sholawat shifa atau sholawat tibilqlub tibilqlub dimana sholawatnya adalah sebagai berikut audzubillahimmanasyaitan dan rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma solli ala sayyidina muhammidin tibilqlubi wadawa iha wa'afiyatil abdani wa syifeiha wa nuril abu sari wadiyyeiha wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi. allahumma solli ala sayyidina muhammidin tibbilqlubi wadawa iha waafiyatil abdani wa syifeiha wa nuril abu sari Wadika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah sholawat shifa atau sholawat tibilqlub ini dibaca sebanyak tujuh kali, dimana sebelum anda membaca salawati bin Qulub ini, dianjurkan disunnahkan, dianjurkan untuk membaca dulu fatihah pertama kepada Rasulullah SAW kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Zailani kemudian kepada Syekh Abil Hassan Al-Shadili kemudian kepada Guru Zaini alias Guru Sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qadir Al-Zailani, kemudian anda membacakan fatihah kepada Syekh Wahab Az-Zuhayli Syekh Wahab Az-Zuhayli saya ulangi, tawasulnya adalah kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qadda Sallallahu Alaziz, kemudian kepada Syekh Abil Hassan Al-Shadili kemudian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qani, kemudian yang terakhir adalah Syekh Wahab Az-Zuhayli, setelah itu silahkan anda membaca salawat Syifa atau salawati bin Qulub sebanyak tujuh kali, kemudian anda tiupkan kepada air garam dan air jeruk pura tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!